Intro Safawi Rasyid memerlukan tonggak utama Harimau Malaya bagi tahun 2018, 2019 dan 2020 Namun, pada tahun 2016 namanya pernah diketepikan dan tiada dalam skuad kebangsaan yang rata-ratanya diisi oleh permain senior seperti Hazwan Bakri, Safi Sali dan Amri Yahya Dengan banyak teknikal, tim sui di jana menerusi pemain sayap tidak harap beliau memilih Amri Yahya, Zakuan Adha, Khalil Azman dan Shahzuan Zainon yang sudah sinonim dengan posisi ini Keempat-empat pemain ini akan digerakkan Wajor Bakriah, Ahmad Bakri Sabat dan S4 kemudian di jangka tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! untuk membawa Safawi ketika itu kerana usianya yang masih muda. Namun, Hongkiswi masih percayakan bahawa Safawi mempunyai potensi yang tinggi. Takkan semangat Safawi untuk terus berlatih bersungguh-sungguh untuk membantu negara. Pada tahun 2017, Safawi raksa telah membantu negara dalam mengalakan dua negara besar seperti Arab Saudi, Korea, dan Australia. Safawi juga telah membantu negara dalam menelaki tempat kedua adalah Sufansi 2017 dan TFS Suzuki 2008. Terima kasih telah menonton!